Ya kita bisa mulai butuh tim teman-teman mulai aja ya silahkan Silahir Rahmanir Rahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahillazhi hadana lihaza wa makna linah kajiala wala'an hadan Allah Asyadu'ala illahilallah wa asyadu'ala muhammad ar-rasulullah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa salli azmat Tama-tama mari kita panjakan puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Enggak memberikan kepada kita begitu banyak nikmah yang berteman dengan iman Islam Dan juga nikmah kita bisa belajar tahsin-tahsin al-Quran Semoga menjadi lebih baik bacaan kita Menjadi sesuai dengan apa yang Allah terlukan Salam dan salam Tak lupa kita sampaikan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Serta keluarga dan sahabatnya Semoga kita telah layak mendapatkan Sifatnya Ya kita lanjutkan ya Masya Allah matanya kita habiskan Mohon maaf kalau mungkin lewat waktu ya Biar Biar tentas ya Ya biar tentas ya Insya Allah Saya Sampai ya Mari kita sudah masuk Mat ya Insya Allah ada pertanyaan dari Mat sudah selesai latihannya juga sudah ya Bismillah sekarang kita masuk Tafrim dan Tarkik ada huruf-huruf yang nanti dibaca Tafrim Tafrim daiman selalu Tafrim ada juga yang huruf-huruf yang bisa Tafrim, bisa Tarkik ada huruf-huruf yang bisa Tafrim, bisa Tarkik tapi ada juga huruf yang selalu selalu dibaca Tafrim yang dibaca Tafrim selalu ini adalah huruf Isti'la semua dibaca tebal dan selalu dibaca tebal yaitu huruf-huruf khusso khusso, boktin, kim maksudnya huruf khaw, so, bod, goin, to hof, hof, dan vo, nah ini semua adalah huruf-huruf yang selalu dibaca tebal meskipun ya, meskipun mungkin untuk huruf untuk huruf belum masuk ya jadi ada huruf isti'la itu selalu dibaca tebal ya meskipun ada tiga huruf yang ketika kastroh dia nggak terlalu tebal seperti parah dan lofahnya ya ya itu huruf-huruf khaw ya, huruf khaw itu huruf khaw ada huruf off dan juga ada huruf dan goin ini adalah huruf yang ketika kastroh dia nggak terlalu tebal kita dengan so, do, to, zo, nah ini khih, khih begini aja khih, ri, ti, gitu aja ya jangan pei, jangan dari depan jangan khui, jangan ngambil dari depan ketika kastroh ya, tapi agak tebal juga agak kurang tebal nah ini selalu tebal ya dalam keadaan posisi apapun khususnya hof, so, do, hof, so, do, to zo, ya, empat huruf yang kibak itu ya dia selalu tebal walaupun kastroh juga tebal nah kemudian ada yang dibaca ketika nun sukun atau tanwin bertemu huruf-huruf ini juga nah ini juga gunahnya menjadi tebal ya, ini udah ya, udah kita pelajari sebenarnya ketika ikhfa' kemarin ketemu swad itu menjadi tebal ketemu bot, gunahnya menjadi tebal contoh ya ini udah dibawa ikhfa' kemarin udah saya sampaikan nah ini seperti ini ya nun ketemu bot atau nun ketemu bot jadi gunanya tebal mengikuti huruf botnya karena dot itu huruf-huruf yang dia tebal jadi ada bagian lidah yang naik ketika kita menyebut gunahnya nah ini ada juga gunah yang tebal ketika hurufnya ketemu dor, zo, sod juga oh ya jadi gitu ada bagian pangkal lidah yang naik mil, wohir, zillah walilah seperti itu fa'l, hu'ru dengan do, ada lagi disini huruf, to mil, gitu jadi tebal jangan mil, jangan mil, toi tapi mil, toi, ibad seperti itu Jadi yang terbaik itu gunanya aja ya Layla Layla ini tetap manis Satu lagi ada huruf Sod dengan kof juga ya Kof juga sama Kalau kof enak dia menjadi Karena ada bagian lidah yang naik Kutubun qayma Yang kolibu Nah seperti itu Yang swadetnya Jadi jangan Jangan begitu Kecuali huruf-huruf yang lain Selain huruf yang ini Sod, dor, to, go, kof Maka dia gak boleh ada yang naik Seperti zal, gak boleh Mio, gak boleh Gulahnya tipis Tapi kalau yang swad Yang sur, yang sur, kum Yang sur, kum, miang, sol, sol, al, sol, al, sol, al, sol, al, sol, al, sol, al, di, lim Seperti ini ya Ri, ha, sol, sol, ya Gue bisa dipahami ya gunah Gunah yang tebal itu ketemu huruf-huruf Sod, dor, to, go, kof Kemudian Pertama tadi huruf Mesti ilang Gue tadi Sod, dor, to, kof Kemudian Lanjut Rock 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 ini ada dibagi juga Dia bisa tebal, bisa tipis Rock bisa tebal, bisa tipis Ini terbagi ketika tebal itu ada 6 Ada 6 Ada 6 ketika berharokat fathah Jadi ketika dimanapun rock berharokat fathah Dibacanya ro Ro Alam Tarot Tarot Ro Jadi Lidahnya itu Nempel ke langit-langitnya agak banyak ya Kalau ketika kasro Manya ujung aja Manya ujung aja Ri Tapi kalau ro Ru Yang punggungnya juga nempel Ru Ya Ro Seperti itu Alam Tarot Ruwaida Itu Fathah Dommah Kedua mati setelah fathah atau Dommah Jadi rohnya sukun Ya Sebelumnya huruf yang Fathah atau Dommah Yar Zulukum Yar Jadi bacanya bukan yar Tapi yar Yar Mulutnya agak mulut Yar Zulukum Al Fur Yang sebelumnya Dommah Al Fur Jadi bukan alfur Tapi alfur Fur Al Fur On Fur On Lanjut Mati setelah hamzah wasor Nah Ini ada setelah hamzah wasor Roknya sukun Atau mati ya Nah ini dibacanya tebak Ir Jangan ir Tapi ir Ir Kam Ma Ana Itu contoh lain Ir Kam Ma Ana Ada beberapa ya Nah ini Ir Jiau Juga ada Ir Jiau Ada juga Ingat Ro yang sesudah Hamzah wasor Biasanya hamzah wasor Ada tanda ininya ya Di atas Kepala sod Nah ini Artinya wasor Nah itu dibaca tebak Yang keempat Mati setelah kasro Ya Roknya sukun Setelah kasro Sesudahnya terdapat huruf Istilah ya Yang tidak berbaris kasro Jadi hurufnya Tidak berbaris kasro Bisa fathah Bisa domah Maka baca rohnya tebak Mir So Dan Mir So Dan Atau misalnya Kirtos Ada ya Kirtos Ada lagi Satu lagi Fir Roknya sukun Sebelumnya Apa Sebelumnya Kasro Sesudahnya hurufnya Berbaris Selain kasro Fir Roknya dibaca tebak Selalu Kemudian mati karena Wakaf Jadi rohnya disukunkan Karena Wakaf Atau berhenti Setelah alif Atau waw Sukun Setelah huruf mati Baik alif maupun Sukun Contoh Al-ghofar Al-ghofar Jadi jangan Ghofar Tapi ghofar Syakur Syakur Kebal Jika dia Sebelumnya Waw Atau huruf mat Waw Dan alif Maka dibaca Waknya tebal Kemudian mati karena Wakaf Setelah Huruf mati Yang didahui Fathah Dommah Jadi Sukun juga Atau mati Karena wakaf Setelah hurufnya Sebelumnya Sukun juga Didahui Fathah Dommah Fathah Atau Dommah Wal Fajor Fajor Walaupun dia kasro Karena kita sukunkan Maka dia jadi tebal Jadi Kasrohnya Enggak dilihat Yang dilihat Yang sebelumnya Oh sebelumnya Sukun Sebelumnya Fathah Jadi Fathahnya ini Yang membuat dia Jadi tebal Wal Fajor Gitu Bukan Wal Fajir Walayalin Asir Bukan Tapi Wal Fajir Walayalin Asir Asir Tebal ya Walayalin Asir Wasyaf'i Wal Watar Ya tebal Gitu ya Jimalatun Sufur Sufur Furnya Gak 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 Beneran Harusnya Gimana Tung Sufur Ini adalah Tukroh Tebal Ada 6 6 6 poin Ingat Kemudian Yang tipis Ada 4 Berharokat Kasrah Dimanapun Kasrah Itu tipis Tajeri Tipis Tajeri Jangan Tajeri Dan mati Sesudah Kasrah Kita gak Pandang Ya Harokatnya Apa Kalau Disukunkan Berarti Dia Kita Lihat Sebelumnya Oh Sebelumnya Kasrah Berarti Dia harus Tipis Mak Odir Mak Odir Tipis Fir Aun Fir Fir Au Jangan Fir Tapi Fir Fir Au Sebelumnya Kasrah Kemudian Sebenarnya Ini ada Tambahan Ini Sebenarnya Boleh ditambahkan Boleh Kalau ada Bukunya Sebelumnya Kasrah Dan Sesudahnya Bukan huruf Isti'illah Sebab Tadi ada Di atas Ini Ini Ada Sebelumnya Kasrah Tapi Sesudahnya Huruf Isti'illah Yang berbaris Kasrah Biar Tebal Ini Harus Ditambah Jadi Tambahannya Boleh Ya Huruf Rok Sukun Sebelumnya Kasrah Sesudahnya Bukan Huruf Isti'illah Bukan Huruf Isti'illah Ya Sebab Kalau dia Sesudahnya Huruf Isti'illah Ini Jatuhnya Nanti Kesini Agak Rancu Kalau Ini Sesudahnya Huruf Isti'illah Yang Barisnya Bukan Kasrah Tapi Kalau disini Tambahannya Ini Aja Rok Sukun Sebelumnya Kasrah Sesudahnya Bukan Huruf Isti'illah Nanti Ada lagi Di bawah Yang Tebal Tipis Isti'illah Yang Kasrah Itu Bacanya Boleh Tebal Boleh Tipis Beda Lagi Ini Asal Tidak Bukan Huruf Isti'illah Sesudahnya Paham Ya Kemudian Mati Karena Wakaf Setelah Ya Sukun Ya Huruf Rok Disukunkan Karena Wakaf Sebelumnya Ya Sukun Ya Mau Sebelumnya Lagi Nggak dipandang Yang Mufat Ha Mau Kasrah Nggak dipandang Yang penting Sebelumnya Ya Sukun Maka Roknya Dibaca Tipis Khabir Khabir Seperti Sebelumnya Ya Sukun Nah Ya Itu Udah Bisa Menipiskan Roknya Khabir Pukis Ya Kemudian Mati Karena Wakaf Setelah Huruf Mati Bukan Isti'illah Dahri Kasrah Kita Lihat Disini Roknya Sukun Apa Disukunkan Karena Wakaf Atau Dimatikan Karena Wakaf Setelah Huruf Mati Jadi Sebelumnya Itu adalah Huruf Sukun Juga Tapi Bukan Isti'illah Ini juga Bukan Isti'illah Didahului Kasrah Jadi Huruf Kasrah Sesudahnya Huruf Sukun Bukan Isti'illah Sesudahnya Rok yang Disukunkan Maka Dibaca Tipis Dizih Hijir Dizih Hijir Tipis Ya Kemudian Ini adalah Rok-Rok Yang Dibaca Tipis Pertama Kasrah Kedua Sukun Karena Wakaf Wakaf Ya Mati Sudah Kasrah Karena Wakaf Makabir Itu karena Berhentikan Mati Karena Wakaf Setelah Yasukun Khair Khobir Mati Karena Wakaf Setelah Huruf Mati Yang Bukan Isti'illah Dan Sudah Huruf Kasrah Hijir Sekarang Ada Yang Boleh Tebal Boleh Tipis Nah Ini Ada Yang Mati Setelah Kasrah Sesudahnya Huruf Isti'illah Berharap Kasrah Jadi Roknya Sukun Sukun Sesudah Sesudah Ada Huruf Kasrah Atau Sebelumnya Huruf Kasrah Sesudahnya Huruf Isti'illah Yang Berbaris Kasrah Ini Boleh Tebal Boleh Tipis Kalau Yang Ditebal Tadi Ini Adalah Huruf Sesudahnya Sama Kasrah Sukun Sebelumnya Kasrah Sesudahnya Huruf Isti'illah Berbaris Selain Kasrah Dia Tebal Dan Lagi Kalau Disini Sukun Sebelumnya Kasrah Sesudahnya Bukan Huruf Isti'illah Ini Maksudnya Ketipis Tapi Kalau Yang Disini Sukun Sebelumnya Kasrah Sesudahnya Huruf Isti'illah Yang Berbaris Kasrah Dia Bisa Tebal Bisa Tipis Bisa Dibacanya Fir Qin Bisa Juga Fir Qin Fir Qin Atau Fir Qin Bisa Tebal Bisa Tipis Kita Bisa Pilih Kemudian Ada Satu Lagi Ini Ketor Hurufnya Sukun Karena Di Wakaf Jadi Di Belakang Kalau Ini Di Tengah Kalau Ini Rok Sukun Karena Wakaf Karena Berhenti Setelah Huruf Isti'illah Yang Mati Sesbelumnya Huruf Isti'illah Yang Sukun Shot Dengan To Ini Sukun Kemudian Didahului Kasrah Sebelumnya Adalah Kasrah Jadi Bacanya Aynal Kitor Boleh tebal Boleh tipis Aynal Kitor Susah Kayaknya Kalau tipis Karena Tanya Udah Tebal Tapi Tidak Apa-apa Kalau Bisa Tipis Boleh Tebal Boleh Mil Boleh Mil Boleh Mil Soalnya Sebab Harus Tebal Mil Atau Mil Boleh Ini Seperti itu Untuk Tebal Tipis Ya Ada pertanyaan Untuk Hukum Rock Makanya ada Tambahan Catatan Sekali Ada pertanyaan Untuk Bap Rock Gak ada Ya Jelas Jadi Bisa Ada Yang Baca Tebal Selalu Ada Yang Baca Tipis Selalu Ada Yang Boleh Tebal Boleh Tipis Ini Bap Rock Jadi Sebenarnya Ada Tambahan Ya Ada Tambahan Agak Sikit Jadi Kalau Yang Untuk Firkin Ini Ada Catatannya Untuk Yang Firkin Ini Kalau Dibaca Kalau Dibaca Dia Itu Kasro Ya Dibaca Maka Kalau Kasro Dibaca Kalau Sukun Ya Kan Sebelumnya Kasro Sesudahnya Adalah Yang berbaris Kasro Jika Dibaca Waso Ya Kalau Dibaca Waso Dia Oke Dia Karena Berlaku Kasro Bisa Tebal Bisa Tipis Tapi Kalau Jadi Baca Wak Maka Kita Ngambilnya Dia Adalah Tebal Saja Firo Firo Jadi Firo Jadi Tebal Tapi Kalau Kita Waso Kita Bisa Ngambilnya Fir Bisa Firo Paham Enggak Agar Jadi Ketika Dia Misalnya Kita Baca Wak Maka Kita Bacanya Tebal Saja Firo Firo Tapi Kalau Kita Misalnya Waso Kita Boleh Ngambil Dua Karena Berlaku Kasro Bisa Fir Khin Bisa Fir Khin Seperti itu Ya Udah Boleh tebal Boleh tipis Untuk Bacaan Fir Khin Ada Bacaan Aina Kipir Atau Mil So Boleh tebal Boleh tipis Ya Ada pertanyaan Kita lanjut Sekarang Untuk Lam Lam Ini Sama Bisa tebal Bisa tipis Ya Untuk Lafaz Allah Dia tebal Ya Kita Gak Tau Ya Ketika Lam Itu Di Lafaz Allah Kemudian Ketika tipis Di Lafaz Selain Allah Atau Di luar Lafaz Allah Dia tipis Ya Wallahu Wallahu Tebal Inna Allah Ya Yang didahuri Fatah Atau Dommah Sebelumnya Inna Allah Ya Jadi Bacaan Allah ini Baca tebal Ketika Sebelumnya Fatah Atau Dommah Ini Dommah Fazah Dahum Allah Kemudian Tipis Ketika Bacaan Allah Sebelumnya Kasrah Dan Sesudahnya Atau Lafaz Selain Dari Allah Dibaca Tipis Lahul Mulku Mindunillah Ya Mindunillah Karena Sebelumnya Kasrah Pada Lafaz Allah Terjalalah Yang didahuri Kasrah Atau Lafaz Selain Dari Lafaz Allah Lillahi Ya Itu Tipis Seperti Itu Untuk Lafaz Lam Nah Ini ada Bacaan Hamzah Wasa Adalah Hamzah Yang Tidak Dibaca Mari Kita Sampaikan Tidak Dibaca Ketika Dibaca Wasa Contohnya Ini Ya Ya Ayat Tuhan Nafsul Mutama Inna Turji'i Kalau Lanjut Turji'i Ruangnya Tebal Karena Ini Ada Hamzah Wasa Apalagi Sebetulnya Juga Domba Tapi Kalau Dibaca Disini Juga Bisa Dia Dibacanya Irji'i Tebal Irji'i Ketika Di awal Dibaca Hamzah Wasa Sudah Saya Sampaikan Kemarin Dibaca Hanya Ketika Dibaca Di awal Alhamdu Dibaca Ar-Rahman Dibaca Tapi Ketika Disambung Dari Sebelumnya Maka Tidak Boleh Dibaca Ya Namanya Hamzah Wasol Jadi Harus Dihelangkan Hamzah Lanjut Nah Ini Ada Tafim Huruf Isti'ilah Tafim Huruf Isti'ilah Jadi Untuk Tadi Saya Berhubung Huruf Huruf Tidak Huruf Ini Ada Huruf Kemudian Ada Satu Lagi Huruf Huruf Sudah Sudah Lagi Satu Huruf Huf Nah Ini Jadi Untuk Sod Sud To To Zoh Dia Ada Ketebalan Yang Beda Sud Ngan Dod Ini Ketebalannya Ketebalannya Agak Beda Dengan Yang Tadi Yang So Yang Kho Goin Yang Kotak Kotak Sama Satu Lagi Di bawah Kof Ini agak Beda Sodo To Zoh Itu Beda Kebalan Jadi So Ini So Yang Lingkarannya So Do Kemudian To Sama Satu Lagi Di bawah Zoh Ini Mempunyai Ketebalan Tingkat Pertama So Do To Zoh Ketika Dia Ada 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 Alisnya Itu Ketebalan Tingkat Pertama Kemudian Gambarin Tingkat Yang Tingkat Pertama Itu Ketebalannya So Do Yang Ada Alisnya So Satu Satu Lagi Do Satu Lagi Do Ini Adalah Huruf-huruf Yang Ketebalannya Tingkat Pertama Tingkat Kedua Adalah Huruf-huruf Yang Hanya Berbaris Fathah Saja Tingkat Kedua Adalah Ini Ada Zoh Huruf-huruf Yang Kedua Adalah Ketika Dia Tidak Ada Alisnya Bo So Oh Zoh Itu Yang Tidak Ada Alisnya Itu Sama Dengan Tingkatan Kedua Tidak Jadi Pertama Yang Ada Alisnya Jadi Alis Ini Alis Ini Juga Kalau Dibahas Itu Dia Bisa Tebal Ketika Dia Sebelumnya Sodo Tozo Atau Ini Ho Dia Ada Alisnya Juga Dia Juga Tebal Tapi Ini Tingkat Pertama Yang Kedua Adalah Fathah Aja Tidak Pakai Alis So Bo To Bo Itu Tingkatan Kedua Ditambah Disini Yang Tadi Dia Termasuknya Tingkatannya Yang Kedua Yang Ho Ho Tapi Ada Alisnya Maksudnya Sama Dengan Sodo Tanpa Alis Jadi Pahami Enggak Ho Ho Sama Ho Ho Ini Sama Tingkatannya Disini Tingkatan Kedua Karena Dia Punya Itbak Sodo Itu Punya Itbak Jadi Dia So Beda Dengan Ho Beda Tingkatan Ketebalannya Itu Kalau Kita Tahu Jadi Beda So Bo To Itu Tingkatan Yang Pertama Tapi Kalau Ho Dia Masuknya Kedua Sama Dengan Bo Yang Tanpa Alis So Ho Bo Gitu Ya Nah Tingkatan Ketiga Yang Doman Itu Seperti Su Du Okay Okay Loma O Nah ini juga yang Dungkong ini yang tebal D Ini tiga tiga Kemudian yang Yang keempat adalah yang Kasroh Yang sukun itu lebih Karena dia mengikuti huruf sebelumnya Misalnya 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 Yang kelima adalah Ketika dia kasroh Ketika kasroh Menuduki urutan yang terakhir Kasroh itu Contohnya misalnya Di Yang 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 paling bawah itu adalah Ini sebenarnya Sudah tidak ada Tingkatan ke-6 Kalau disini Dia dimasukkan ke-6 Yang Yaitu yang Huruf Sama huruf Sama huruf Sama huruf Sama huruf Yang seperti T T Itu sudah 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 hilang ya Ketebalannya Ketebalannya Sudah hilang Iya Ini Ketika Ketebalan Jadi Yang pertama adalah Sodotodok Ya Itu yang paling Ketika Dulu ada Alifnya Jadi alifnya Juga ikut tebal Jadi Gak bisa Koa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Jadi Gak Gak Nah Kalau Ko Ini Maksudnya Yang kedua Tingkatan Kedua Bareng Dengan Yang Dada Alif Sodotodok Yang Boma Yang Ketiga Ya Sudutodok Kembali Untuk Yang Koin Kof Ini Berarti Tingkatan Disininya Adalah Dia yang Fathah Gitu Jadi Pahami Enggak Jadi Dia Ketingkatan Yang Ketiga Maksudnya Ketika Dia Ketika Dia Tidak Berpanjang Tidak Alif Nya Ho Di Sini Tempatnya Ho Dia Tempatnya Di Tiga Jadi Ho Satu Lagi Dengan Ho Ini Tingkatannya Disini Kita Dia Posisinya Itu Domba Jadi Disini Jadi Dia Agak Geser Satu Tingkat Jadi Untuk Yang Atas Ini Hanya Ini Ada Alif Sodo Tozo Yang Tingkatan Dua Sodo Tozo Tanpa Alif Sementara Ho Ho Baru Bisa Menduduki Tempat Kedua Untuk Ketebala Untuk Yang Ketiga Yang Domba Untuk Sudutubu Sementara Yang Ini Yang Fath Nah Nanti Ini Disini Khod Sodot Nya Itu Yang Mendomah Kita Sekun Yelp Nah Kita Ngambilnya Khod Yang Sekun Seperti Itu Jadi Beda Satu Tingkat Nah Ini Seperti Yelp Itu Pendudukannya Seperti He Yang Kasrah Kedudukannya Disini Yang Kof Juga Yang Pi Nah Ini Kedudukannya Seperti Yang Tingkatan Keempat Jadi Juga Jadi Disini Kedudukannya Yang Ting Kasah Kasah Disini Juga Itu Kasah Ini Ada Ya Kemudian Yang Di Yang Kedudukan Yang Terima Ini Di Tebal Nah Ini Adalah Dia Yang Sepun Maaf Ini Yang Apa Tadi Yang Domah Seperti Dot So Yang Sepun Seperti Yang Seperti Seperti Yang Ini Yang D Yang D Ini Baru Seperti Yang Sepun Kok Sepun Sepun Ya Angkatnya Duga Yang Sepun Kok Duga Sepun Sini Posisi Terakhir Ini Adalah Ini Dia Yang Pas Jadi Khi Ghi Yang Terakhir Ini Adalah Sudah Seperti Tidak Ada Mampir Sudah Tidak Ada Kebal Kebal Khi Mekan Yang Ambil Nggak Boleh Dari Khoi Nggak Boleh Dari Depan Tapi Dari Samping Khi Ghi Khi Jadi Nggak Terlalu Kebal Jadi Beda Satu tinggal Dengan Soda Tadi Dengan Seng Ini Yang Pas Jadi Kasro Itu Kaling Rendah Ya Ketebal Yang Bersambung Ya Lebih Itu Mungkin Yang Bisa Pahami Jadi Yang Paling Tinggi Adalah Soda Tozo Yang Beralih Kemudian Adalah Soda Tozo Tanpa Alif Yang Fafah Tapi Digabung Kho Kho Beralih Tingkatan Ketiga Adalah Domah Subuh Tubuh Tambah Yang Dia Berpat H Aja Kemudian Yang Keempat Tingkatan Ketebalan Adalah Yang Sukun Sementara Kalau Tingkatan Sukun Ada Di Bawah Yang Yang Ini Yang Domah Kemudian T Tingkatan Yang Keempat Yang Kelima Kasro Yang Sukun Yang Terakhir Ini Sudah Seperti Tidak Ada Bersih Tidak Ada Tebal Ini Sudah Tidak Tebal B B B B B Tebal Ya Lanjut Ada Pertanyaan Dulu Ada Tadi Ya Kita Ini Tidak Hapus Ya Dari Catat Udah Bisa Dihapus Kalau Udah Ya Pertama Ini Adalah 4 H 2 Yang Ada Listnya Kemudian Ada 4 H Yang Tambah 3 3 Dara Dombang Subuh Tunggu Dia Terduduk Yang Pertanyaan Disini Masukun Tambah Yang Dombang Masro Tambah Yang Sekun Yang Kasro Ini Udah Seperti Dara Ketembalan Ya Udah Tengah Kebawa Lagi Thank you Ini Adalah Tihannya Ya In Kau Suruh Wah Yang Surkum Jadi Perhatikan Banget Ketika Dia Itu Adalah Sesudah Ifa Atau Idom Sesudah Tebal Perhatikan Banget Jangan Sampai Lupa Bahwa Dia Itu Akan Dibaca Tebal Idom Yang Surkum In Lahu Kana Mansur Ini Gak Tebal Ya Ifa Tebal Wal Ansur Seperti Itu Fansurna Walaya Kalau Ini Gak Betebal Ini Ketemunya Fah Walaya Fa'ukum Mushi In Aratu An Ansur Tiba Lagi Ketemua Buat Juga Maka Nau Boy Ha Ini Gak Boleh Tebal Ini Ketemua Istifa Mi Sidi Lim Tau Bu Ini Yang Tebal Ketemua Ketemua Terima kasih. Nam-ya-usul. Nam-ya-usul-kum. Yaitu. Kal-ya-guril. Nah, ini ya. Isilah tebal. Ya-gur. Wal-tau-gur. Itu ya. Itu tasimnya. Rok. Rok bus. Ya, mungkin dibiasakan. Tidak ngaji itu roknya tebal ketika fathah domah. Atau sukun-subunnya fathah domah. Rok bus samawat. Ihdina usirah. Sirotol. Sirotol. Ruwaidah. Ya-rudukum. Mardiyah. Kalau yang sukun. Mardiyah. Fahjur. Ilayhi turja'u. Fal-ya'ubur. La'allakum turhamu. Ini yang ada wasolnya. Ingat-ingat. Irji'. Irji'. Nah, ini tebal. Inir tabtum. Ini ada beberapa contoh. Ingat-ingat. Ya. Rabbir. Nah, ini juga. Rabbir hamhumah. Tetap tebal ya. Karena ini dalam jauh-jauhnya memang-mahal dibaca. Bimanir tabtum. Irji'u. Kemudian yang ini ketemu dengan. Masjid lah ya. Selain kasrah. Wa'irfada. Nabil mirsad. Firqah. Kemudian yang ketemu dengan. Oh, yang sukun kan. Azizul ghafur. Al-kuffa'ur. Kebal. Mukhkari'l-fakhur. Kebal. Wal-fajr. Sebelumnya kasrah. Sebelumnya. Wal-asor. Wal-asor. Innal insana lafi' khusor. Khusor. Kebal ya. Ini yang tarqi. Ini yang kasrah. Rihlah. Rijal. Diuriyah. Fariyah. Kemudian ini yang sukun sebelumnya. Kasrah sesudahnya. Bukan. Istilah. Fir'aw. Nasir. Zimatun. Qali. Tasbir. Was-taghfir. Fir. Fa'amqir. Alayna. Meryah. Tepis-tepis. Khair. Samia'um. Basir. Tepis. Lassawtul hamir. Qassamul hidi. Hidjir. Hidjir. Yang hijar. Hidjir. Tepis. Lassikir. Tisidr. Sidr. Sidr. Lian yang jawaz ya. Jawaz boleh. Sabar. Boleh tipis. Kulufirqin. Boleh. Boleh. Kulufirqin. Boleh. Kulufirqin. Gatoy. Mirazim. Nah ini kalau kaf ini hati-hati. Nggak boleh jadi am. Fir. Firqin. Nggak boleh ada bagian diri yang lain. Karena kalau kaf enak kalau kaf. Mio. Kobel. Mio. Kobel. Tapi kalau kaf ini hati-hati. Tempatnya sama tapi tanpa menaikan. pangkalidah. Kulufirqin. Khoidil. Awin. Ya hati-hati kaf ya. Biasanya apa yang susah itu kaf. Karena biasanya kita kof dengan kaf jadi ong. Ternyata enggak. Kof aja yang jadi ong. Karena pangkalidahnya naik. Karena huruf isti'ilah. Tapi kalau kaf hati-hati. Kaf itu enggak sampai jadi ong. Firqin. Fir. Firqin. Gitu aja. Wa qala dahulu misur. Boleh tebal. Boleh misur. 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 Susah ya. Kalau kasur. Ini tebal ya. Tapi ini boleh tebal. Boleh tebal. Wa asalna lahu aina alqitur. Qitur ama qitur. Kita. Susah ya kalau kasur. Ini enggak apa-apa. Kalau baca kasur. Eh baca tipis. Sekarang tafhim lam. Ya itu. Rafzul jalalah yang sebelumnya. Fathah. Atau. Rafzul jalalah yang sebelumnya. Domba. Ulhuallahu ahad. Muhammadur rasulullah. Itu. Yang tertik itu yang. Sebelumnya kasurah. Alhamdulillah. Bil. Kasurah. Atau selain daripada. Rafzul jalalah. Lam yalid. Wa lam yulade. Tipis ya. Wa lam yakullahu kufuan ahad. Lalanya tipis. La. Itu ya. Nanti boleh. Baca diperhatikan ya. Ada. Banyak sudah. Kebal tipis. Ada gunah. Ada urut istilah. Ya. Satu lagi tadi. Terakhir. Lam. Nah. Kita masuk ke wakof. Bismillah. Wakof. Macam-macam wakof. Pertama wakof tam. Tam itu artinya sempurna ya. Yaitu berhenti pada ayat yang telah sempurna maknanya dan tidak terkait dengan ayat berikutnya. Baik makna maupun nafaznya. Jadi sudah sempurna maknanya dan tidak ada hubungan ya. Dengan kalimat sempurna. Baik makna secara makna maupun nafaznya juga tidak ada hubungan. Nah. Ini biasanya boleh kita lanjut saja. Apalagi ada akhir ayat. Kalau ada akhir ayat. Lanjut saja. Wa ula'ika humul nuflihun. Maka itu adalah orang-orang yang nuflihun. Yang beruntung. Ini ceritanya adalah lain. Inna allazina kafaru sawa'un alaihim. Cerita orang kafir. Kalau tadi cerita orang-orang yang bertakwa ya. Ula'ika ala'ika ala hudam mir rabbihim wa'ula'ika humul nuflihun. Itu cerita orang yang. Ini orang-orang yang beriman. Kemudian yang ini orang kafir. Udah beda kan. Temanya udah beda. Maka boleh aja langsung. Apalagi udah akhir ayat. Kedua berhenti pada ayat yang telah sempurna maknanya. Namun. Makna ayat tersebut terkait dengan ayat berikutnya. Masih ada hubungan untuk makna. Tapi udah sempurna. Sampai disini aja udah juga cukup. Nah ini masih ada hubungannya. Sama-sama tentang orang-orang. Tapi boleh berhenti disini. Waqaf kafi boleh. Kemudian ada lagi waqaf hassan. Nah berhenti pada ayat yang telah sempurna maknanya. Namun. Namun makna dan lafaz ayat. Masih ada kaitan dengan ayat berikutnya. Ini yang harus diulang. Ini gak boleh berhenti begini langsung. Dilanjutkan gak boleh. Kalau hassan gak boleh. Alhamdulillah. Rabbil Alamin. Gak boleh berhenti disini gak boleh. Harus diulang. Alhamdulillah. Atau langsung aja ya kalau pendek. Gak usah berhenti ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil Alamin. Itu. Bagian al-waqfu al-qubih. Nah ini yang gak boleh. Berhenti pada ayat yang belum sempurna. Maknanya. Bisa menyalahi arti ya. Atau menyalahi akidah ya. Ini hati-hati ketika berhenti di ayat. Seperti ini. Maliki yaumid din. Itu ada bacaan. La ilah. Berhenti la ilah. Tidak Tuhan. Ini kalau disengaja berdosa ya. Kalau berhenti. Maksudnya. La ilaha illahu. Minimal sampai hu lah. Maliki yaumid din. Ini juga gak boleh putus disini. Tambung aja. Ini huruf. Tanda-tanda waqaf. Untuk mim ini harus waqaf. Berhenti ya. Biasanya digunakan untuk yang tadi nih. Yang di atas. Waqaf tam atau waqaf kafi. Mim. Jadi gak usah diulang lagi. Ketika kita udah sampai. Biasanya di akhir-akhir ayat. Gak usah juga diulang. Tapi biasanya ada juga di akuran itu. Mim kecilnya ya. Mim kecilnya ada. Kecil. Nah itu harus berhenti. Kalau ada tanda itu. Jangan diulang dari ayat sebelumnya. Terus aja. Berhenti. Terusin. Jangan juga gak berhenti. Sebab ini biasanya udah lain makna. Ya tadi. Makna dan nafasnya udah beda. Kemudian ada lagi tanda lam alif. Ini dilarang waqaf. Ini biasanya untuk yang waqaf kobih ya. Untuk waqaf kobih itu biasanya tandanya lam alif. Gak boleh berhenti di situ. Maka jangan berhenti. Kalau bisa tambahin dua tiga kata lagi ke depan. Kemudian ada sili. Sili ini. Ausal ula. Ya. Menyambung lebih utama. Lebih utama waqasol. Sila ula. Menyambung lebih utama. Ini tapi boleh berhenti. Sebenarnya kalau ada tanda sili. Kalau di Quran kita tuh. Usmani ya. Kita pakaiannya ini Usmani semua ya. Sebab beda nih. Tanda-tanda waqaf di Quran Indonesia. Sama di Quran Usmani beda. Maksud saya saya lagi bicarain yang di Usmani. Jadi kalau ada tanda sili itu udah boleh berhenti. Dan boleh lanjutkan lagi. Boleh. Biasanya untuk waqaf kafih dengan waqaf khas yang pertama. Usmani juga. Jadi untuk sili gak usah diulang. Kalau kita nemu tanda sili di Quran Usmani ya. Itu gak usah diulang. Terus aja. Berhenti terus. Bapak-bapak. Ya masih termasuk yang kafih. Ataupun yang kam. Dan kili lebih utama waqaf. Nah ini juga sama. Berhenti. Lanjut. Gak usah diulang. Untuk toh. Nah ini toh. Lebih utama waqaf. Biasanya udah jarang ya yang tanda toh ya. Zai. Itu udah jarang. Dulu ada iya. Tapi untuk toh. Mungkin. Kayaknya udah gak ada jubiah sih. Lebih utama waqaf. Berarti sama seperti kili. Kalau berhenti. Kita main berhenti. Lanjut. Kemudian ada tiga titik ini. Kalau di orang Arab bilangnya ta'anuk. Ta'anuk. Kalau kita mu'anakoh ya. Kita lebih kenal. Mu'anakoh. Akar katanya sih sama. Dari anakoh. Anakoh. Ta'anuk atau mu'anakoh. Ini titik tiga. Berhenti pada salah satu tempat. Jangan bables. Gak ada berhenti. Jangan juga. Berhenti di dua-duanya. Salah satu aja. Contohnya yang ada tuh di al-Quran. Al-Quran al-Quran pertama. La raibafi. Itu ada tuh. La raibafi. Sebelum la raibafi ada titik tiga. Sesudahnya ada titik tiga. Boleh dilihat. Nah itu berhenti di salah satu aja. ada disitu titik tiga boleh begitu bacanya boleh juga tapi biasanya kita ngambilnya dan gym ini boleh berhenti boleh waso gym boleh berhenti mau terus boleh mau berhenti disitu boleh dan diteruskan jadi yang wakaf hasan aja yang harus diulang kalau kita kehabisan nafas yang kehabisan nafas mau batuk dulu atau lagi belajar berhenti berhenti itu ketika lebih belajar sebenarnya masih boleh ya karena niatnya belajar yang dua kata tiga kata untuk anak-anak biasanya kita kan antara anak-anak enggak satu ayat full biasanya dua ayat dua kata tiga kata berhenti salam dimaklumi ya disini ada setelah anda mengajukan huruf nah ini kalau kata imam ilmu jazari jadi saya sudah belajar tajwid untuk aturan yang tapi itu adalah memperhatikan tanda wakaf dimana kita wakaf disitulah kelihatan banget bacanya bagus apa enggak ketika misalnya masih berantakan tanda wakafnya yang harusnya berhenti enggak berhenti atau yang harusnya enggak berhenti dia yang harusnya enggak berhenti dia berhenti itu kelihatan banget lagi ketika orang tahu maknanya jadi enggak enggak enak didengar satu sisi jadi kurang bagus jika kita sudah memperhatikan tajwid tapi tidak memperhatikan wakaf jadi setelah kita sudah bisa mengumumum tajwidnya perhatikan wakafnya wakafnya kalau bisa kalau kita memang enggak tahu nih boleh berhenti apa enggak tinggal ikutin aja yang di Al-Quran Usmani insya Allah itu ya walaupun enggak kuat berarti harus diulang lagi dua tiga kata kebelakang mungkin ada kata yang panjang biasanya kalau di Usmani itu ukuran Usmani enggak ada nih tanda wakafnya panjang banget dua baris enggak kuat nah itu boleh berhenti kira-kira dimana sebelum wau gitu atau setelah ilah ilah berhenti nafas ulang lagi ilah apa enggak apa-apa insya Allah kalau habisan nafas ya jangan memperhatikan tadi yang mungkin enggak berhenti di lam alis jangan di lam alif karena kalau lam alif itu biasanya pelarangan bisa dilebihkan dua tiga kata sesudah ya lanjut beberapa istilah ya beberapa istilah dalam membaca Al-Quran ada Ismam ada Al-Imalah ada Tashir ada Naqal Saktah dengan Ayat Ustazida Ismam itu menggabungkan dua bibir dengan mengucapkan wow ketika membaca latak mana boleh dilihat bibir saya jadi bacanya itu harus ada manyun menggabungkan dua bibir ke depan latak mana bukan latak mana tapi latak mana sebab ini sebenarnya adalah ada latak manuna jadi nun yang pertama itu ada arokannya domah latak manuna aslinya latak manuna nah itu diidguamkan menjadi nun satu berteslid tapi enggak bisa membuang domah itu jadi hanya bentukannya aja manyunnya enggak boleh hilang latak mana tahan tiga haroka Yusuf ayat 11 seperti itu ya jadi enggak boleh dibaca tanpa manyun namanya Ismam ingat-ingat Ismam artinya mencium ya mencium jadi seperti mencium itu membentuk bibirnya itu agak ke depan yang manyun itu membentuk buruf domah harta domah imalah fatha dibaca miring kekasroh ketika membaca bismillahimajereha re ya bacanya ya re bukannya re tapi re bismillahimajereha wa mursaha ya ini doa ketika naik kapal atau pesawat ya bacanya re jangan maji roha lagi kalau ketemu ini di surat hud ayat versatu dan tashil tashil ini hamzah kedua dibaca pertengahan yang kemarin kita bahas ya tashil limat itu ada yang dibaca tashil juga nah disini satu-satunya ayat yang dibaca tashil ini ya selain yang kemarin kita pelajari aslinya ini aja pusilat ayat 4 bukan jadinya bukan tapi yang kedua yang kedua itu antara hamzah dan alif antara hamzah dan alif jadi gak bisa dibacanya atau jadi gak bisa juga dibaca panjang tapi dia hanya tashil diayun hamzah yang kedua seperti hamzah dan alif yang ketiga nakal nakal itu adalah mindakan harokat kasroh harokat hamzah ke huruf sebelumnya pada firman Allah biksal yang ketemu ismu jadi biksalis biksalismul husu biksalismu jadi hamzahnya udah gak ada kasrohnya lagi pindah ke dalam biksalismu aslinya is al-ismu biksalismu aslinya jadi ada hamzahnya itu yang kasrohnya tapi sekarang jadi biksalismu nakal ingat-ingat itu bahasanya nakal nakal itu artinya mindah pindah dikatakan nakola itu artinya pindah maksudnya apa memindahkan harokat hamzah ke huruf sebelumnya di keli keli kemudian serta serta ada empat tempat berhenti sebentar tanpa nafas selama dua harokat i wajah ko'i ma gak boleh nafas i wajah ko'i ma ya gitu jadi ada berasa lama ada jidah wakil laman ro seperti itu gak boleh wakil laman ro kok gak boleh juga wakil laman ro kok gak boleh langjir tapi tahan dulu sakta tanpa nafas dua harokat kemudian yang ketiga yasin ayat lima dua mimmar mimmar kodina hadha mimmar kodina hadha gak boleh nafas kalabal rona kalabal rona ini mungkin yang suka kita ketemu ya yasin dengan profisinya tapi juga ya ayat satu dua tapi kalau yang ayat satu dua karena i wajah itu akhir kata atau akhir kalimat akhir-akhir dia boleh berhenti boleh nafas ayu wajah wajah wajim aliyun zirra baksan syadidam boleh karena dia akhir-akhir boleh disakta boleh itu ya kalau kalabal rona ala berhenti dulu gak boleh nafas kemudian untuk yang nun ya nun miqoya ini adalah penambahan nun ya nun yang dibaca untuk menjaga agar tanwin tidak hilang ya seperti disini ada nuhun ketemu ibnahu nuhun tanwin ketemu ibnahu kalau dibaca nuhu benahu gak bisa tetap ada nuhun ada tanwin berarti tanwinnya hilang ya atau nuhu mazatil nuhu mazatil ladi nah ada yang hilang ya ada nun yang hilang makanya nunnya dikeluarin nuhun karena gak bisa dibaca ini ibnanya jadi nuhuni benahu lumazatinil ladi lumazatinil jadi tanwinnya diubah jadi bunyinya ini aja yang untuk nuhun gak ada nuhuni benahu lumazatinil ladi seperti itu kemudian ya lanjut ayat 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 yang ketika membacanya diperintahkan sujud nah ini sujudnya sunah aja sih gak wajib kalau bisa sujud silahkan kalau gak gak apa-apa itu ketika itu tadi tadi udah ya ayat sajidah ini terdapat pada ada 15 tempat nanti boleh dicari sini ada abisikof ayat 21 sajidah ayat 15 nama surat itu asajidah jimnya mati ya asajidah bukan asajidah ya kanajim hal-halat aku sirat ini baru beberapa ya ada 15 nanti boleh dicari ayat yang ketika membacanya diperintahkan sujud ada baca yang terseburi ya tapi boleh juga baca seperti biasa subhanakamu 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 boleh atau boleh juga sajidah wajian jadi ada beberapa bacaan nanti bisa dicari rekenasinya jadi membaca ayat ini karena ada ayat-ayat yang mengandung kata sujud yang di dalam ayat itu maka kita disunakan untuk sujud setan atau iblis itu merasa sedih anak Adam ketika disuruh bersujud ia bersujud sementara saya disuruh bersujud saya enggak jadi kalau melihat ada ayat sedih dan kita sujud itu iblis bicara saya bicara demikian sementara saya disuruh bersujud saya tidak mau sujud lanjut kemudian beberapa tanda pada muses Madinah Timur Tengah yang kita pakai ini ada sebenarnya sudah ada tanda-tanda tanda-tanda ini bisa kita pakai untuk membaca walaupun kita belum tahu namanya ini bisa kita jadikan berdoma contoh ada apa menunjukkan adanya huruf yang dibuang namun wajib dibaca seperti misalnya ilafihim jelas ilafihim atau wakazadika menunjukkan adanya huruf yang dibuang namun wajib dibaca ini yang dimaksud adalah alif kecil ini alif bukan fathah berdiri jadi mungkin yang membuat bingung itu kalau di muses Madinah ini ada dua tanda satu yang fathahnya yang terbah satu ada yang berdiri itu bukan alif bukannya fathah berdiri tapi alif alif kecil wakazalika ilafihim kalau ada tanda seperti ini ini yak bentukannya yak kecilnya begini i jadi panjang sekarang gak dibaca kira apa ini adalah yak yak sukun dibaca panjang ilalanya juga panjang karena ada tanda alif kecil tadi nunji nunnya juga itu ada dibaca nunji nunjil mu'minin baja alahu itu hu ada kecil nah itu manjang ini dua harokah jadi apa maksilah persiroh itu harus diperhatikan ada wawaw yang kecil atau alif alif kecil ada yang tanda seperti itu itu yak yaknya kadang suka gak dibaca gak paham bahwa itu adalah ada tanda yak tau nun yang menji tadi kemudian yang kedua ini ada tanwin 69 sama yang datar-datar jadi ada yang sama dengannya itu sejajar tan in sama 69 atau mimnya ada sukun nunnya ada sukun nah ini adalah artinya izhar maksudnya dibacanya jelas walaupun kita mungkin belum tahu namanya apa izhar apa nih izhar cefawi ya izhar halki kita belum tahu namanya tapi kalau ada tanda sukun di mim atau nun atau sama dengannya jelas an in sama 69 seperti 69 ya lo matainnya itu dibacanya jelas aliman hakimah itu jelas mannya jelas sami'un ini dia 69 alim walikul liqaw min minnya jelas karena sama dengannya jajar an am ta nunnya sukun an dijelaskan am amnya juga jelas an am ta ada sukun berarti izhar jangan berlama-lama juga jangan masuk ke huruf kedepannya tapi jelas bersih ya an am ta kemudian ada lagi satu lagi dia 99 sama an innya geser ya kasratain sama fatatainnya agak geser gak sama ya gak seperti sama garisnya minnya juga tidak ada sukun nah ini biasanya bukan izhar bisa idgom bisa juga ikhfad kita lihat khusyubum musan nadah nah bila bertemu huruf berdasjid aku pakai idgom sempurna minnya ada tasdidnya khusyubum musan nadah berarti masuk sempurna ke huruf sesudahnya ada tasdidnya kemudian kalau misalnya itu tanwin yang 99 itu ya tergantung huruf depannya itu ada tasdidnya atau enggak kalau enggak ada tasdidnya berarti dia sama seperti yang di bawah masuk berarti ke rohnya rohnya udah gak bisa dibaca karena dia geser berarti bukannya izhar ya kan yaumai izin na'imah ini yang idgom idgom masuk sempurna min masad masuk al-to'amahum masuk min ketemu min tahan nah seperti itu yang 99 sama an-innya geser minnunnya tanpa tanpa sekun berarti dia adalah idgom ketika ada sesudahnya tasdid masuk ke huruf sesudahnya kemudian ada lagi 99 an-innya geser sama seperti yang atas tapi dia bertemu huruf tidak bertasdid sesudahnya berarti idgomnya gak sempurna atau disebut wujuhui yaumai izin nah ini agak geser apa 99 ketemu ya ini gak sempurna ya jadi masih ada ya itu masih ada nah tanwinnya masih ada sifatnya kita baca wujuhui sama rahimu wadud tapi tetap masuk tapi tidak sempurna nah ini ifa pada tasdidnya berarti ifa apa itu gak sempurna kalau yang tadi atasnya minun sama mim itu sempurna ya masuk ya karmihim bihijarah mimnya gak ada sukun ketemu bak ini ifa fashafawi an-solatihim juga sama ya ini ifa ifa juga karena minnya tanpa sukun suadanya juga tidak ada tersedih an-solat tahan tiga haruka tanpa nempel minnya ini ada lagi tandanya ini ada mim kecil domah mim kecil kasram mim kecil fathah mim kecil nah ini adalah iklap ya atau nunnya ada mim kecil mim di atas non sukun atau tan-mim yang dibuang salah satu harapannya berarti iklap ya nah atau apa diganti dengan mim ya jadi hurufnya dibaca mim tanpa ditekan ya kalau iklap ifa syafawi itu tanpa ditekan jangan ditekan em jangan tapi mum asal nempel ya kemarin kita udah bahas tanpa membuka mulut ya mum basa jaza am bima gitu ya alim asal nempel alim bida disudu kiramin da warah kiramin da warah ya jadi M namanya iklap ya atau kalau yang mim ketemu bah itu ikfa syafawi sama bacanya tanpa ditekan nah kemudian huruf yang tidak ada harokatnya dan setelahnya huruf berkas dit berarti huruf pertama berarti huruf pertama diidgomkan dengan sempurna contoh taknya gak ada harokatnya uji bat gak ada harokatnya masuk ke hurufnya ada tasdipnya dalnya bertasdip masuk sempurna uji bat da wat kuma seperti dal dua berarti dal pertama sukun dal keduanya berharokat taknya hilang sama sekali gak ada i uji bat da wat kuma tapi dalnya jangan dipantul ya karena dia bertasdip yang mantul itu yang sukun aja yal had juga demikian taknya gak ada tanda sukun berarti masuk ke za sempurna karena bertasdip yal haz zal ikah seperti dal dua dal sukun dan berharokat patah yal haz zal ikah tak dengan to juga sama kanya hilang sama sekali masuk ke to dua seperti dua tonya satu sukun satu berharokat waiz olaf langsung tebal olaf oifah olaf oifah ya masuk-masuk ke to ha masuk juga ke ha yuk rih yuk rih huna alam nak luk kum alam nak luk kum pertikaf dua of nah jika huruf kedua tidak bertas jid berarti huruf pertama diibomkan dengan tidak sempurna ya dalam huruf kedua dan may ya ku tadi udah ya sama seperti atas ketika nun ketemu ya atau nun ketemu waw itu hidgomnya gak sempurna tapi ada lagi masih sifat nunnya ya mi waw nah ini juga tidak sempurna ketika to ketemunya dengan tak kalau tadi kan tak dengan to ya waiz olaf to itu menjadi to sempurna tapi kalau sebaliknya to ketemu tak nah ini gak bisa sempurna karena to itu lebih kuat ya to hanya hilang kol-kolah nya saja apa tapi dia masih punya idbah la im basat ta basat masih tebal masih to dia gak bisa basat ta gak bisa hilang karena to itu lebih kuat dari ta naim basat basat ta tetap tebal to nya sukun aja tanpa kol-kolah naim basat ta ada lagi contoh lain ahav tu ahav tu tu nya tetap apa tu nya baru ta lagi tapi ahav itu to nya tetap ahav tu jadi kalau to ketemu ta itu gak bisa lebur sama sekali tapi masih sifatnya igumnya nakis masih igum sempurna laim basat ta seperti itu dan min tahtiha juga min tahtiha gak sempurna ya kalau ifa itu gak sempurna min san allah makanya gak dikasih tasjid karena kalau yang sempurna itu yang tasjid nah ini juga yang kita mau ubah sama bacanya gak ditekan asal ketemu nempel bibir dengan bibir dan dia tidak ini ya tidak kurja ya saya bilang gak ada sama sekali selai kemudian selanjutnya lingkaran kecil nah ini lingkaran kecil menunjukkan bahwa huruf tidak dibaca atau tidak dipakai ini banyak lingkaran kecil ini disebutnya apa namanya ini sifar sifar itu kan nol sifar itu bahasa apa artinya enggak sifar mustadir kalau ini sifar mustatil mustatil itu agak lonjong agak besar nah ini kita perhatikan jadi banyak lingkaran lingkaran kecil ini ada banyak seperti disini kasar ini ada lingkaran kecil ini dianggap enggak ada sudah dipakai baik wasol maupun wakof dianggap enggak ada kasar ula ika ini juga ula dianggap berarti wawannya enggak panjang enggak ada u-nya pendek ula ika semua ula ika ada ginian berarti enggak panjang semua ya lu nah ini juga alifnya dianggap enggak ada sohufa kowariro nah ini kowariro ya kowariro yang kowariro yang kedua nih ya kowariro ayat 16 ini kecil tapi kowariro yang satu lagi ayat 15 yang pertama ini dia agak panjang mustatil ya bacanya beda kalau ini pokoknya dianggap alifnya enggak ada aja ini dianggap alifnya enggak ada aja dianggap alifnya hilang dianggap alifnya pokoknya enggak ada aja pokoknya kalau yang diatasnya ada ini dianggap alifnya pokoknya enggak ada ya lu pokoknya jangan dipikirin enggak ada tapi dia harus ditulis masalahnya ya gua ini dianggap enggak ada ya jadi udah tahu nih kalau ika pokoknya enggak ada dibaca apa wawnya enggak ada kavaru juga dari angket seperti itu tapi kalau yang ini nih kalau yang ada agak panjang agak membulat besar ke atas ya lonjong lingkaran ini memanjang atau lingkaran agak besar menunjukkan bahwa huruf mat tidak dibaca panjang ketika wasol dan dibaca panjang ketika wakil itu agak bela jadi pertama ini sebenarnya ada catatannya sebenarnya ada catatan khusus untuk namanya al-alifah saba'ah saya bilang itu al-alif yang alif yang tujuh itu sebenarnya masuknya ke situ al-alifah saba'ah alif yang tujuh satu itu saja maaf kita kalau dikuran lihatnya sama aja bulet-buletannya ya jadi saya tidak dibaca aja wakil maupun wasol jadi baca agak beda nanti boleh dilihat sebenarnya agak beda ya besar itu baca panjang ketika wakil yang besar ini ketika wakil panjang ketika dia kalau dia namanya wasol dia tidak dibaca panjang contoh pertama adalah semua bacaan anak semua bacaan anak itu dibaca wasolnya pendek ketika dia akhirnya kita berhenti di situ dia bacanya panjang sebenarnya ada catatan sendiri ini ada tujuh yang begini ada tujuh ini anak pertama semua bacaan anak itu juga termasuk kalau kata iblis itu anak khairum min khola khotani min nari khola khotahu min tih itu anak juga itu tulisannya diaturan seperti ini nah ini anak begini tulisannya ada satu buletannya agak lonjong pokoknya lihat deh bacaan semua anak seperti di surat ini anak 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 anaknya pendek jadi kalau kita mau berdiri di sini kalau wakaf berarti bacanya dua harkat dua wala anak gitu kalau berdiri di sini biasanya sih wasol aja karena adanya biasa di tengah itu yang pertama yang kedua itu bacaan surat Al-Kahfi Al-Kahfi ya Al-Kahfi itu yang lakin nahu allahu rabbi ada gak di sini gak baik lakin nahu allahu rabbi nah itu itu juga dibaca pendek surat Al-Kahfi 38 yang kedua yang ketiga ini kowariro kowariro yang ayat 15 kowariro jadi ketika wakaf dia dibaca panjang ayatnya apa ya jadi Al-Kahfi yang kedua tadi ya lakinah itu ayat 38 kalau gak salah ingat-ingat kalau baca kawfi lakinahnya pendek lakinah allahu rabbi seperti itu kemudian yang pertama anak ya semua anak kedua lakinah Allah Al-Kahfi 38 ini yang ketiga ini kowariro yang pertama ya surat apa ya kowariro ini kowariro ya tadi kafi 38 betul ya 3 Al-Insan ayat 16 ya emang ayat yang sebelumnya berarti 15 ya Allah dari sini wahyutofu alaihim bi'aniyatim mi'afi abati wa'akwa bi'kanaks kowariro panjang 2 anak-anakam itu yang kowariro pertama ya kanaks kowariro kowarir nah itu nanti ada kowarir lagi nih setelah kowariro di akhir ayat di sini ada kowariro lagi di sini kowariro yang ini tulisannya kayak gini ya ini yang kedua ini ini yang kedua ini yang pertama kanak kowariro akhir ayat sini berhenti ya kowariro kowarir kalau berhenti kowarir ini dianggap kan gak ada jadi ini disilang kalau yang ini jadi kanak kowariro kowariro tapi kalau dibaca kowariro ketiga berhenti ini dianggap ya panjang tapi kalau mau terus kanak kowariro kowarir kalau berhenti di sini kowarir kalau ini kowariro panjang jadi pahami itu yang ketiga ya an insan an insan ayat 15 yang ininya 16 yang ini yang 15 tiga sudah ya anak tadi lakinah ayat 38 al-kawariro kemudian yang keempat ini ada di surat al-azab al-azab banyak ya itu ayat 10-11 belum dicatut aja al-azab yang keberapa tadi yang keempat ya al-azab ayat 10-11 5 al-azab lagi 6667 jadi ini ada di ujung-ujung ayat ya al-azab lagi berhenti cek ya bu agak beda ya bu 6667 jadi akhir-akhir ayat 66 bertemu 67 jadi kalau misalnya 66 nanti panjang kalau dilanjut dengan ayat 67 nya berarti pendek kalau yang sebelah situ bunyinya kalau terus nyambung kalau yang 66 nya itu bacaannya ar-rasulah panjang kalau terus panjang kalau berhenti kalau misalnya terus pendek satu lagi 67 68 masih al-azab juga yang ke-6 nya lagi gak apa-apa ya saya mencari waktunya ya bu al-azab juga 67 akhir 67 ketemu dengan 68 itu bacaannya sabila panjang dua kalau terus panjang dua panjang dua bacaan anak yang akunya saya ya bacaan anak semua bacaan anak ya banyak ya lakinah lakinah mana ini pendek yang tiga itu dari yang tiga itu tadi surat yang ayat 15 yang termasuknya kecil yang ketujuh ada yang bilang termasuk ada yang bilang buku yang lain gak termasuk yang alis yang lonjong tapi saya pernah belajar ada yang bilang iya dan enggak jadi ada ayatnya bunuhnya kayak gini alisan ya kalau lanjut kalau berhenti itu yang bilang dia lonjong ya tapi tulisannya memang kalau diukuran gak lonjong jadi kalau yang gak bilang lonjong jadi cuma enam yang termasuk yang lonjong lonjong ini aja ibu boleh ditandai nanti di kurangnya bisa dilihatin agak beda gak tulisannya ya kalau diukuran usmari jelas agak beda dia agak melonjong ke atas kalau yang lain kecil-kecil gini yang ini begini agak beda itu bisa diperhatikan jadi kalau yang ini namanya mustatil sifar mustatil dibaca pendek ketika wasol dibaca panjang ketika wakof dua harukat aja ini sifar mustadir dibaca dianggap gak ada tapi ini harus ditulis ada alasannya ya ini gak usah dibilang ini berkaitan dengan kaedah basah jadi harus ditulis tapi dia gak dibaca baik wasol maupun wakof gak ada gak ada aja jadi gak usah kesih oke sekarang terakhir mungkin bacaan-bacaan di luar kaedah bacaan-bacaan di luar kaedah ada beberapa dibaca izhad ketika nun bertemu dengan waw atau yak dalam satu kalimat yang satu kata atau satu kalimat jadi gak bisa diidomkan ad-dunya jadi jelas namanya ini biasanya izhar mutlak boleh ditambah namanya izhar mutlak ad-dunya jadi izhar berarti ad-dunya sinwan gak boleh siwan ya bingung kan bacaan yang kata siwan sinwan tinwan satu kedua ini masila khosiroh biasanya masila khosiroh itu panjang kan harus berada diantara dua huruf hidup tapi ini gak fihi dibaca panjang ini masila khosiroh padahal sebelumnya yak sukun ya kan nah ini kenapa ini pengacualian ya dibaca panjang pada fihi muhana satu-satunya Al-Qurqanam 9 kenapa karena ini untuk menghinakan orang yang masuk ke meraka itu disebutnya fihi di dalamnya di dalam meraka itu muhana dalam keadaan hina jadi untuk lebih balaguh ya istilahnya balaguh memaknai bahwa terhina dia di dalam meraka fihi muhana kemudian dibaca pendek pada kata ya rudhahu lakum nah ini juga pengacualian ya rudhahu lakum sebaliknya ya kalau ini ada diantara dua huruf hidup tapi dibaca pendek nah ingat-ingat ini ini catat Azumar 7 kemudian untuk H dibaca sukun pada fa'alqih arjih tapi di kurangnya udah sukun sih cuma hati-hati aja mungkin biasanya kan fa'alqihi atau arjihi biasanya gak ada sukun ya itu tapi ini ada di al-aruf 111 sama al-amari 38 38 atau 38 ya seperti itu ya pengelasannya kemudian ada lagi dibaca sod boleh dibaca boleh dibaca sod boleh dibaca sin tapi kalau diatasnya sin maka dia lebih masjgur lebih ma'ruf dibacaannya berarti yang diatasnya waya besutu waya besutu jangan sutu ya basto ya mungkin kita lebih ngambin yang masjgur aja jadi dibacanya bukan sod seperti sin kalau sinnya diatas berarti bacanya yang diatasnya waya besutu atau basto stong mungkin ini muswayatirun ini lebih sod ini lebih makruf lebih maksyur lebih kenal sod ini dibaca ini juga bin muswayatir agosya itu sod ya betul kan dalam usaha ditandai grup sin jika diatas roof maka dibaca sin jika dibawah maka dibaca sod kalau sinnya dibawah seperti ini berarti sodnya lebih utama lebih biasa dibaca bagi ulama wajiban membaca sod untuk dimuswayatir insya Allah kemudian huruf bot boleh dibaca fathah boleh domah dengan syarat harus sama pada ayat ayatnya do'fin ya maksudnya yang do'fin ya ada lingkarannya do'fin bisa do'fin bakdi bu'fin bisa bakdi bu'fin tapi kembali ya ini biasanya beda kiro'ah biasanya nanti kalau misalnya ada kiro'ah yang do'fin qu'r'annya juga udah do'fin ini domah gitu nanti dia tulisannya memang domah di qu'r'an di qu'r'an misalnya kiro'ah lain itu domah di sini kita gak bisa buat domah sendiri kalau qu'r'an kita kan fathah kita memang harus fathah jadi kalau misalnya bo'fin itu bisa dibaca do'fin bisa tapi di kiro'ah lain kalau asal kita bisa on sekarang itu membaca do'fin besok do'fin enggak ya di pada kiro'ah kemudian boleh wakaf saktah atau idgom ketika wasul pada ayat bisa begitu wakaf bisa juga saktah masuk saktah juga ada di sini ini saktah an-ni maliyah halaka an-ni enggak nafas saktah atau idgom hak ketemu hak idgom utama selain maliyah halaka an-ni maliyah halaka an-ni halaka yang boleh baca tiga itu yang boleh kemudian ada lagi yang boleh dibaca yang boleh dibaca boleh tidak ketika terasa wakaf sama sama atan boleh gitu ya baru dibaca juga sama atani jadi kalau berarti ini panjang dua tapi kalau atani berarti jangan kalau wasul baru tapi kalau wakaf boleh atan boleh boleh yang mana aja boleh boleh dibaca kalau tidak ketika terasa wakaf selesai sepuluh menit bu maaf faktornya kelebihan ya itu kurang lebih penjelasannya semoga bisa bisa dipahami dengan baik kurang lebih mungkin memperbaiki pemahaman yang udah kena ada mungkin ada yang sedikit berubah ya mungkin nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa Jafri aja langsung ke saya biar saya dijelas pasti ada banyak pertanyaan ya baik Ustazah terima kasih banyak Ustazah tidak terasa udah 90 menit berlalu ya Ustazah semoga Ustazah sampaikan selama 4 hari kita bisa belajar bisa menambah pentahuan kita dan bisa memperbaiki bacaan Al-Quran kita untuk kegiatan Ramadan nanti di Masjid Al-Arkom kita ada kegiatan tahsin yang akan diselenggarakan setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat nanti teman-teman ibu-ibu bisa bergabung offline ya mbak online bu masih online masih online nanti akan diumumkan di grup terkait kegiatannya dan membagian kelompoknya terima kasih banyak ibu-ibu teman-teman dan Ustazah juga semoga semoga kita senantiasa istiqomah untuk terus belajar menurut ilmu terutama ilmu untuk bekal kita di akhirat jadi terima kasih ibu-ibu semuanya amin selamat berkuasa amin terima kasih terima kasih